assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel mafidatulayli nah teman-teman sebelum aku memasak ini aku mau kasih dulu habis berapakah belanjaanku hari ini dan langsung aja ya untuk hari ini aku tuh mau pakai kolobis ini tiga tiga grombok ya ini seharga 2000 dan ada tahu untuk satu plastiknya ini seharga 2000 dan ada cambak cambak ini seharga 1000 dan tempe ini tempe seharga 1500 satunya dan ada juga ini tomat ini seharga 500 Alhamdulillah untuk tomat ini sudah murah ya dan ada ikan pindang ini seharga 2000 ini rencananya mau masak apa ya kalau di desa itu namanya kotak teman-teman nanti semua dicampur dikasih bumbu dasar irisan dan dikasih juga bumbu ulekan dan disini aku lanjut aja untuk siap-siap ya teman-teman mau meracik bumbu-bumbu kotoan itu kalau di desa dan yang belum tahu ini aku masaknya di rumah bapakku ya teman-teman soalnya di rumah ini adanya laki-laki semua jadi kalau memasak itu emang agak males banget ya orang laki-laki masak jadi aku kalau pagi sempetin banget untuk memasak di rumah bapakku sebelum berangkat ke sekolah jadi sehabis subuh gitu ya pagi-pagi aku langsung nyempetin ke rumah bapakku dan Alhamdulillahnya ya emang aku tuh nggak serumah sama bapakku aku itu berada di rumah mertua tapi satu desa ya dan enaknya lagi satu RT jadi kapanpun mau ke rumah bapakku aku bisa soalnya deket jadi enaknya punya suami deket gitu itu ya bisa nengokin rumah orangtuan dan disini aku mau lanjut aja untuk menyiapkan bumbu uleg untuk bumbu ulegnya itu aku kasih ketumbar aku kasih juga kemiri kasih kasih apa itu kunyit biar enggak amis soalnya kan kotaknya dikasih ikan pindang ya jadi aku kasih ketumbar sama kunyit itu dan tak lupa kasih haus itu aja nanti diiris sama bawang merah bawang putih cabe sama tomat gitu ya teman-teman sebelum terlupa aku mau sapa-sapa dulu ke kalian ke awal biar enggak terlupa Halo teman-teman semua akabat apa kabarnya semoga kalian semua dalam keadaan baik sehat dan dimanapun kalian berada tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan aku ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung yang baru menemukan channelku ini minta dukungannya ya untuk like comment subscribe dan share semoga dengan dukungan kalian semua aku bisa lebih semangat lebih untuk membuat video dan channel aku tuh bisa berkembang dengan dukungan kalian semua amin amin ya rabbal alamin dan aku ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah like comment subscribe dan share semoga kebaikan kalian semua dilibat dilibat gendakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan aku tetap ucapkan banyak terima kasih bagi yang enggak like enggak komen enggak subscribe enggak share karena kalian menonton video kuni saja sudah membantu banget buat aku aku tuh sudah bersyukur Alhamdulillah terima kasih semuanya ya dan juga ya teman-teman mohon maaf apabila dalam pembuatan videoku ini banyak banget membuat kesalahan ataupun ya kekurangan dalam pembuatan videoku baik dalam ucapanku yang kurang enak didengar atau tuh sampai salah sampai menyebabkan di kalian mohon maaf dan apabila juga kalau pengambilan gambarku kurang tepat ya teman-teman mohon maaf soalnya aku juga belum punya ya tripod panjang pengennya itu punya tripod panjang tapi belum kesampaian aja semoga bisa cepat terwujud ya untuk mempunyai tripod sama lampunya gitu dan Alhamdulillah ya teman-teman untuk HP itu Alhamdulillah aku tuh sudah megang sendiri Alhamdulillah banget semoga aku tuh bisa upload rutin ya bisa share aktivitasku lagi yang rutin pada kalian semua ini sudah tidak perlihatan teman-teman aku sudah masa dan ini dia untuk kotak orang desa ini dikasih bumbu dua ya bumbu ulek sama bumbu diiris dan dikasih air juga ditambahkan air gitu dan Alhamdulillah untuk kerjaanku di rumah bapakku itu sudah selesai lanjut aku pulang di dan pulang setelah pulang ke rumah langsung aja aku tuh gercep ya untuk ngambil kerjaan dan kalau pulang ke rumah aku biasanya itu menyapu halaman dulu setelah menyapu baru aku ke belakang ya untuk cuci piring sama nyuci baju dan disini aku lanjut aja untuk mengisi air ya buat nyuci piringnya sini aku tuh dibantuin enggak dibantuin karena ditemenin sama diruna diruna ini sudah bangun biasanya itu belum tapi ini sudah bangun jadi dia itu nemenin aku soalnya barunya masih tidur dan teman-teman untuk ibu rumah tangga kalau pagi itu cepet-cepetan banget untuk ngambil kerjaan ya sebisa mungkin untuk kerjaan itu cepat terselesaikan ya biar nanti nyaman aja kalau berangkat sekolah semua sudah bersih gitu sudah rapi untuk pagi ibu rumah tangga itu nggak bisa anteng banget ya nggak bisa duduk manis gitu sebisa mungkin tangan dan kaki itu gerak cepet ya soalnya kejar-kejar waktu banget Masya Allah semangat ya buat teman-teman semua untuk kerjaan di pagi mestinya itu sama juga ya sama aku pokoknya untuk pagi itu bergerak cepet banget banget apalagi kalau punya anak sekolah ya pasti sama juga sama aku dan disini aku lanjut aja setelah nyuci piring lanjut aja untuk bersih-bersih untuk menyapun ini kandang ya ini kandang campur sama dapur malum ya temen-temen ini orang desa punya itu sebelah sama kandang ya kalau punya hewan peternak juga Mestinya itu disatukan gitu kebanyakan di desaku enggak dikasih rumah sendiri karena sendiri tuh enggak tapi jadikan satu jadi satu sama tempat masaknya gitu dan disini tuh aku sudah mandiin kedua anakku ya lanjut aja untuk aku dan ini sudah aku kasih baju langsung aja aku mau merapikan rambut si anak cewek untuk anakku itu tiga ya teman-teman yang satu itu laki-laki anak pertama tapi sudah aku di sudah aku taruh di pesantren pesantren usia dini sekarang tuh lagi kelas 2 MI ya dan disini lanjut aja untuk aku merapikan deruna dulu untuk deruna bajunya enggak sama ya sama Mbak Roya untuk hari ini Geruna ini pakai baju muslim dan tak lupa sebelum berangkat aku tuh kasih sarapan dulu kedua anakku ya meskipun berangkatnya itu terlalu terlambat ya tapi aku tetap nyempetin banget untuk kasih sarapan buat anak-anakku di rumah enggak aku kasih bekal ya nak soalnya kalau dikasih bekal nanti kalau di sekolah tetap aku enggak kemakan soalnya sudah ada jajan-jajanan jadi aku sebisa itu mau menyempetkan anakku untuk kasih sarapan untuk hari ini aku enggak videoin ya untuk nyuapin anak saatnya enggak keburu cepet-cepetan banget di sini aku ambil videoku yang sarapan sebelum berangkat sekolah jadi untuk akunya juga nyempetin banget sebelum berangkat sekolah aku tuh untuk sarapan itu sudah jadi kebiasaan soalnya untuk pagi kan aku gerak cepet banget untuk ngambil kerjaan ibu rumah tangga ya jadi sebisa aku sebelum bakal sekolah juga harus sarapan dulu biar ya enggak kelaparan gitu hanya enggak kelaparan ya temen-temen tapi ya mencegah penyakit gitu aja dan disini aku tuh nengokin keluar terus ya soalnya anakku itu nggak bisa dia diam banget sudah aku rapiin tapi dia malah mainan yang kotor-kotoran main mainin daun-daun gitu dan yang untuk hari ini aku tuh nggak bisa nyempetin untuk sebelum berangkat sekolah untuk mencuci baju soalnya waktunya itu nggak keburu ini tuh setelah pulang sekolah ya aku baru cuci baju soalnya nggak waktunya itu nggak mencukupi banget nggak bisa banget untuk aku cuci baju mungkin bisa-bisa bisa diloloni ya untuk nyuci bajunya diloloni itu apa itu bahasa Jawa ya untuk bahasa Indonesia nya itu mungkin bisa di kerjakan sebelum ya sebelum bangun tidur ya mungkin bisa malam atau sorenya gitu ya temen-temen dan mungkin cukup segini untuk videoku hari ini terima kasih banget yang sudah menonton dari awal sampai akhir mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapanku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati